Intro Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman serta lomba makanan etnik khas Jawa Barat berbahan baku lokal seperti buah-buahan dan sayur diadakan di tingkat Kabupaten Majalengka dan dengan antusias diikuti oleh sebanyak 26 kecamatan. 8 bahan baku lokal tersebut dirias oleh para tim penggerak PKK tingkat kecamatan untuk mengikuti kejuaraan ke tingkat provinsi mewakili daerahnya masing-masing. Dinas pangan dan dinas perdagangan Kabupaten Majalengka secara rutin memberdayakan para kader PKK di tingkat kecamatan dan desa untuk membudidayakan bahan-bahan lokal di daerahnya. 3 kriteria panitia dalam melakukan penilaian adalah cita rasa, keseimbangan gizi, serta kreativitas pengolahan bahan-bahan makanan menjadi acuan untuk menilai para peserta. Berbagai makanan siap saji dirias semenarik mungkin dari sayuran dan buah-buahan. Ini kan sebenarnya acara rutin tahunan yang diprogram oleh tim penggerak PKK. Jadi kan dalam capupan saya, saya sampaikan, kecamatan pemerintah kan bagaimana membangun hidupkan rakyat hidupnya, mulia, secara, bahagia. Itu bisa mencapai hidupkan karena percukupan kalori yang dihubungi lagi. Kalau kalori hanya tergantung pada beras, produk seburat kan juga dengan lahan berkurat, maksudnya ada penduduk-penduduk pertama kan tidak bisa seimbang. Nah, oleh karena itu, bahwa alam kita yang sebagai daerah agrari, sebaliknya majalah yang kita alamkan subuh, bagaimana rakyat itu dibimbing, diberikan pemahaman untuk membangun hidupkan kalorinya dan juga berbagai macam, apa namanya, tidak tergantung pada beras, sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Di sisi lain, produksi asal pertanian yang dimiliki itu bagaimana bisa dikembangkan untuk usaha. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata!